Lagi bobo Tapi kalau udah bangun Omae wa mou shindeiru Tolong Uma mulai hari dengan ngeteh Seneng deh kalau keluarga ini pada aku Are you sure about that? Ikuti Ya guys Ini 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 kamar tadi ya Lebah saja Ini 2 kali 6 Lagi apa met Lagi di kamar wadi 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 Sup Alright Sekarang kita Mau lanjut ke event Hari ini eventnya Dimulai Tapi cuacanya kayaknya menyenangkan guys Semoga gak hujan Kita bakal seneng-seneng disana Ntar ketemu teman-teman lain Let's go Hari ini kita akan Kembali naik Wuling Air EV Nah Kalau baterainya full Ini Wuling Air EV Kalau baterainya habis Wuling Air Mata Oh Alhamdulillah Enak banget Huuuuh Ada tempat miras Dan langsung didinginkan oleh AC mantap halo Wuling halo buka semua jendela pintu apa tujuan anda? tanda-tanda coba lagi oh yaudah nanti aja mentang-mentang bukan saya yang punya aku tidak sampai let's go inside mungkin ada yang belum tahu apa itu barbecue ride barbecue ride ini acara yang rutin diadain tiap tahun tempat ngumpulnya anak-anak entusias otomotif baik itu kendaraan motor-motor bersese gede maupun motor-motor mesin kecil tapi ya mobil juga tapi yang paling penting itu nuansa customnya itu tebal banget dan ini salah satu acara yang mengangkut nuansa custom yang masih awet sampai sekarang iya sekarang tuh mulai ada sedikit perubahan merangkul seluruh merangkul seluruh venue-nya lebih gede kita lihat pasti bakal seru banget Pak Kiai apa yang lu cari di acara ini Pak Kiai saya mencari jodoh untuk kamu dulu dulu saya mau mencari kan padahal 95% pengunjungnya cowok iya kamer dibaca-bacain ya wah singa diludahin minum minum masak biru bahan hal 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 baik bener makasih di dalam gue mau ngurang-ngurang lagi men mana gue mau ngurang-ngurang lagi hahahaha gila dimana-mana berot si anjing emang apa sih gak boleh selamat selamat tuh pegang-pegang biar gular biar gular biar gular 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 ya di acara kayak gini tuh biasanya kita kumpul bareng terus ketemu temen-temen lama yang udah lama gak ngumpul juga itu poin plusnya masih selain ngeliat kendaraan-kendaraan keren kayak disini ih pada dijualin keren-keren Scorpio nih kita juga bisa nongkrong sama temen-temen lama banyak yang kayak setahun dua tahun gak ketemu selama pandemi dan bisa ketemu disini keren jadi disini tuh ada acara musik ya sama alkohol kita liat apakah apakah nanti lagu welcome to my paradise keluar hahaha itu kalo gue yang mabuk hahaha Hi vlognya alit vlognya alit ngomong aja janjian jam 2 sekarang jam setengah 6 jam 6 kurang salah siapa salah lu lah lu kan managernya enggak lah alitnya lah orangnya mandi lama kamu gimana posisi masak tang tadi gimana masak tang janjiannya gimana masak tang janjiannya jam 2 hahaha mau konten bareng eh kamera lu cakep juga gue keliatan putih hahaha iya 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 bener tuh gimana ong apanya acaranya wih keren banget hari ini rame ya acaranya hari ini kayaknya emang rame sih rame panas ya enggak juga lah iya oh panas soalnya dari siang temen saya ini oh gitu udah kemana aja disini udah ketemu siapa aja tadi belum 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 baru dateng kan baru dateng iya tadi kan di depan pasti banyak dong iya kenal-kenal gitu circle lu oh enggak enggak ada iya masa enggak ada sih outsider saya disini sponsornya motor sport iya emang itu sponsor sponsor itu sponsor itu masa sponsor fans pop hahaha saya aja belum kesana iya kalau mungkin kesana baru ada kenal ke satu dua gitu parah nih diajak riding Mas Ali diajak riding tapi enggak mau ikutan sombong emang padahal udah disiapin motornya kan udah iya sampe di bawah gini dua gini iya gak bisa dong gak bisa sendiri kamu udah ajak riding pagi gak bisa emang dia gara-gara dia gue udah manasin motor hahaha roter hahaha Dewa 19 men iya tadi FSA abis ini main FSA hahaha hahaha iya 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 ini loh maksudnya di acara kayak gini tuh goal gua selain nontonin kendaraan ya adalah kumpul sama temen-temen lama yang udah lama gak ketemu nongkrongnya tuh hangat banget oke temen-temen di belakang gua ini adalah salah satu mobil yang ada di wishlist gua dari dulu bang sampe sekarang namanya yang gua tau dulu adalah Datsun Feral Lady 240Z itu kayak mobil pertama Jepang ini yang masuk ke Ambrick sebagai sports car eee dengan eee unix selling pointnya murah tapi powerful oke di belakang gua ini ada ini udah Nissan atau masih Datsun masih Datsun oh masih punya mobil mas eee keren mobilnya bukan ini kenapa ada cameo tau tau masukin ya Datsun 240Z atau Fair Lady Z pada masanya ini eee salah satu impian gua ini adalah salah satu mobil Jepang yang tembus di pasaran Ambrick sebagai sport car pada masanya sampe waktu itu ada adjustment soal headroom gitu karena bule-bule kan tinggi-tinggi kan aslinya tuh desainnya tuh lebih yang merah lebih pendek lagi yang putih awalnya tuh lebih pendek dari ini tapi karena bule-bule Ambrick lebih tinggi jadi kayak mereka pernah revisi desain headroomnya dinaikin lagi gitu nah disamping gua udah ada fikri-fikri ini penggembala nih mobil hahaha gua mau nanya-nanya dong Vick boleh ini speknya seperti apa? boleh diceritakan ga? kalau speknya standar kita pake air Watanabe kesini aja ngomongin nah air Watanabe terus kita udah pake coilover itu ISX dari stand slab oke mesin standar cuma reverse-refresh aja sama Kang Yayat Progressive Bandung terus restorasi full tapi ini steering itu di convert atau memang pas dapet udah kanan memang sudah kanan wah rare berarti menarik menarik sepertinya berapa tahun lalu lu tahu ga? kira-kira historinya secara historinya? hmm sekitar 2 tahun yang baru dong? iya 2 tahun lalu bahan? pahatin 2 tahun yang lalu engga bahan juga sih cuma kayaknya pengen di oh bahan jalan bahan jalan terus di upgrade lagi di facelift lah kita sudah disehatin lagi disehatin lagi hmm itu ini kira-kira dipake daily atau ga sih? ya kalo misalkan si bos mau pake saat itu ya dipake gitu jadi ga harus weekend juga gua pengen deh kaya gitu one day ya joknya Recaro nardi nah buat Recaro setirnardi terus nardi itu ga pernah salah ya iya apa namanya roll bar nya tambahan atau udah dari sana ya? pas dapet kebetulan udah ada roll bar oh speedo gantian ga? iya yang yang sebelah ini aja tako tako takonya udah gantian mas dijual berapa ini mas? dijual berapa? wah lu pengen jajan mulu hahaha ditawar loh tapi kalo 200 juta nih hahaha 200 nya diketawain aja hahaha oh iya jadi ini dari dapetnya kemarin dia udah ada roll bar dalam artian pemilik sebelumnya mungkin udah pake ini memang untuk entah itu drifting atau untuk balapan sih jadi kondisinya ga ga seori itu tapi tetep ganteng roll bar nya tuh ga norak gitu ga 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 malang kemana-mana cakep sih pak ya kabarin aja ya kalo bisa dimasukin adira ya terima kasih ya siap faturnuhun siap faturnuhun doain gua gengs biar bisa punya nih mobil bande ya amin amin Allah oke teman-teman saya bersama pemilik dari riders and rules wah kok gimana nih kok setelah pandemi hari ini barbecue ride muncul lagi di hadapan kita kok yoi coy apa yoi coy jawabannya gimana kok seru banget pokoknya kangen banget ketemu temen-temen udah lama udah lama ya terakhir itu yang paling rame yang di yang kita nenda nenda ya iya tapi sebetulnya tahun lalu kan sempet ada kan sempet ada cuman itu kan mini barbecue ride iya nah kok pesan harapan nih kok untuk event-event dan komunitas seperti ini apa nih kok nih kayak gini rajuan nih rajuan nih pekerja keras baru dapat berhasil wah sebuah pepatah di Hongkong wah jadi ini emang teman saya dari Guangzhou ya oke oke di belakang gue juga ada salah satu mobil impian gue ini Maurice Pini yang menurut gue paling udah tahan banting lah tahun 90-an mesinnya Rover 1300 itu udah bener nah di sebelah gue ada owner nya nih halo kok namanya siapa? Eric Eric gue Eric ini kolektor mobil mobil dan motor nah tapi kita mau ngobrol-ngobrol tentang di mobil dulu nih kok ini lo dapat kapan nih? awal Covid 2020 dan bulan Maret iya iya waktu itu bahan jalan atau bahan hancur? sebenarnya waktu beli itu bahan oke bahan oke jalan gitu ya jalan 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 warna apa awalnya? warna kuning oh emang kuning? warna kuning tadinya cuma mau betulin aja awalnya tuh ke Om Arthur iya ke bengkel ternyata ya itu loh ternyata lebih bahan akhirnya iya kalau kita datang ke bengkel Ritas Pro itu biasanya kita akan dikasih tau patternnya mobil original seperti apa iya iya sesuai dengan pakem mobil originalnya tapi sekarang juga kita lihat hasilnya itu gak kaleng-kaleng men interior, exterior, period correct pokoknya sesuai dengan speknya ini bangunnya berapa lama berarti? 2 tahun 2 tahun? 2 tahun tuh teman-teman untuk yang kemarin bilang Impala kok lama bangunnya ya itu wajar 2 tahun saya bangun Impala bangun Impala iya nah kok ini dari yang pokok beli awalnya ada ubaan apa aja sih yang dilakukan ubaan dari pelek ya ganti punya body-body ini beberapa abis jadi bagi-bagi baru dipikin ulang bodinya biar sesuai karena gitu teman-teman kadang kita beli bahan kita pikir itu bagus begitu dibongkar kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin nutnya nutnya kalau gak bener itu juga udah salah gitu nah kalau udah ke teman-teman itu akan disesuaikan sesuai originalnya menurut Pak Heri mau ngasihkan gak? sekarang hasilnya sangat mau ngasihkan gua juga kaget dia udah pake sunroof elektrik anjir atasnya kanvas gila keren banget oh terima kasih banyak aku sih berharap Wande aku bisa test drive di mobil boleh boleh tunggu aja episode nanti gua bakal main ke rumah beliau kita lihat koleksinya banyak yang ajaib dan kita akan coba naikin satu bersatu terima kasih Gua Arie luar biasa kita semua udah fondasi ya fondasinya hotdog enggak dong fondasi nah ini sekarang kita mau ketemuan teman-teman lagi semakin malam semakin ramai ya buat informasi aja teman-teman ini barbecue ride 2023 iya lebih besar kapasitas dan pengunjungnya dari tahun lalu 6 juta orang ya sementara ini 7,2 ratus 7,2 ratus juta miliar juta miliar rupiah ya rupiah hasil jual cik alright guys di sebelah gua itu ada cowok namanya Piggy yang pernah legend banget di twitter karena pacaran namanya cewek cantik banget nih amin mereka itu adalah antitesis dari lu kalo mau dapet cewek cantik harus punya satria FU gitu nah ini motornya pespa pespa tua tetap dapet cewek coba berbagi tipsnya dong Gi apa tipsnya gak tau sih aku juga nah dulu pendekatannya gimana caranya apa lu gebuk kepalanya pingsan enggak enggak soalnya dia juga suka pespa makanya ayo kita pespa langsung tau gak pertamanya gimana mas gimana aku ngechat langsung ajakin aku apa langsung aku ajakin ayo sore kita pespaan sambil potes sambil kopi ayo oke gas langsung tau gua kemarin gua kemarin nyoba kayak gitu ayo sore pespaan malas lah butut goblokin beda padahal pespanya mas alip dateng banget mas cewek kan gak ngerti mas kok dia bisa ya kok bisa iya bisa gak ya mas iya loh makanya kata cantik loh kata pigi tadi kenal terus soreya ajak ngopi pespaan terus cewek mau kalo gua kan terakhir ngajak aurakasi tuh ayo pespaan apaan butut aku terakhir juga ngajakin cewek pespaan dibilangnya kayak calling gimana mukanya sesual hair racer kan yaudah berarti tipnya apa gi tipnya pede pede banget sih harus pede harus pede ya ya lu mah ganteng gua mah apa masalah juga ganteng kagak harus gini dulu oh harus gitu jadi kalo ketemu cek harus gini guys nah oke pespaan yuk hari ini gua bersama pemilik dari brand yang ternama Ordals oke mas Egy iya kenapa mas hari ini ke barbekuran tank motor apa gimana nih wah mobilnya kebetulan tank motor capek mas perasaan baru kayaknya saya baru tahu bahwa baru beli XS650 nih kok gak dipakai ke Badung iya iya masih di dalam banknya oh dan banknya apa temen-temennya pada baik mobil hahaha karena ngikut tank mobil semua oh iya iya nah untuk Ordals ini gimana nih Ordals masih jalan apa gak nih alhamdulillah mas masih lejat ya iya doain aja yang terbaik iya nah ini kasihnya istri istrinya tadi pas mandi saya masuk kamar mandi tadi hahaha ya event udah selesai kami sekarang semua balik ke villa makasih untuk semua temen-temen yang udah ngikutin vlog episode kali ini semoga apapun yang kami sampaikan di episode kali ini bisa nambahin bawasan atau apapun lah yang penting bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang gak kalah seru ini gue lagi tidur di mobil wah hahaha dadah halo doa 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 Terima kasih.